What's up basketball fans, welcome back to Time Out! IBL untuk memohon pengunduran diri untuk musim 2019-2020 Gue sebagai fans setiaan Setapak Jakarta jelas kaget banget Berita ini bener-bener coming out of nowhere menurut gue Tapi gue mau memberikan kalian latar belakangnya dulu kenapa Setapak Jakarta Sampai punya niatan untuk mengundurkan diri dari IBL musim mendatang Agar kalian at least gak bingung alasannya apa gitu Jadi gue denger-engar ada gosip kemarin ini sih Ada wacana antara Perbasi dan juga Tim Nasional Indonesia Mereka ingin memasukkan Tim Nasional Indonesia untuk berlaga di IBL Jadi kalau mereka udah berlaga di IBL Para pemain Tim Nasional Indonesia ini tidak bisa membela klubnya masing-masing Sedangkan kita tahu di Setapak atau dari Setapak Jakarta Ada lima pemain bintang yang bermain di Tim Nasional kali ini Yang bermain berlaga di Medan di Alang Cup 3 Ada Kalatramut Gemilang, MVP tahun lalu Ada Meijoni, ada Abraham Damarit Grahita, ada Widi dan juga ada Vincent Kosasi Ini lima pemain bintang yang biasanya memotori permainannya Setapak Jakarta Dan kita gak boleh lupa masih ada dua pemain lagi yang tidak akan tampil di Setapak Jakarta musim mendatang Agassi Gontara, Rookie of the Year musim lalu Dia akan melanjutkan studinya di Spanyol musim mendatang atau tahun mendatang Lalu juga ada Oki Wira Senjaya yang kelihatannya tidak akan melanjutkan karirnya juga dengan Setapak Jakarta Jadi kalau kita boleh bilang, kalau memang Tim Nasional akan bermain di IBL Setapak Jakarta akan kehilangan tujuh pemainnya dari tim yang mereka buat juara musim lalu So itu berat banget sih menurut gue sih untuk recover dari itu ya Kok Kim Ho mau nyari pemain dimana juga gitu Yang bisa menggantikan lubang sebesar itu menurut gue Jadi gue ngerti banget kenapa Kok Kim Ho meminta ke IBL untuk mengundurkan diri Gue mungkin juga kalau ada di posisi dia juga mikir Gila gue mau ngambil pemain dari mana lagi Biar bisa juara lagi gitu Karena kita tahu Setapak Jakarta adalah tim yang sangat ikonik banget Dan dia setiap tahun tidak hanya berpartisipasi aja di IBL Tapi mereka ingin menjadi juara dan selalu jadi championship contender setiap tahun Jadi Kok Kim Ho gak mau musim mendatang tuh deh Cuma kayak, yaudah deh gue bantu Tim Nas Gue kasih pemain gue Tapi Setapak gue yaudah gak apa-apa deh main di kelas men tengah-tengah Atau tim bawah gitu gak mungkin lah Dia masih ingin juara Jadi dia melihat dengan situasi ini kayaknya timnya musim mendatang akan sulit sekali juara Gue gak tau even karena yang masih under contract siapa Kayaknya cuma Rizky Effendi sama Fernando mungkin Jadi cuma ada dua pemain mungkin yang masih under contract dengan Setapak Jakarta saat ini Jadi gue mengerti banget posisinya Kok Kim Hong Dan ini sekarang tugasnya adalah CEO barunya IBL Waduh Bapak Junas Miradiyarsha ini baru dua minggu atau tiga minggu mungkin menjabat jadi CEO IBL Menggantikan Bapak Hasan Ghazali Dan dia sudah dihadapkan dengan masalah yang cukup besar ini menurut gue Karena agak sulit gue membayangkan IBL kehilangan Setapak Jakarta Kita tau klub ini ikonik banget dan Kok Kim Hong adalah salah satu owner yang paling passionate banget tentang basket Dan dia sudah sangat banyak sekali mempengarikan basket Indonesia Nah gue harapkan sih menemukan solusinya lah antara Setapak Jakarta dengan IBL Kalau menurut gue sih Kayaknya tim nasional belum siap lah untuk bermain di IBL Tapi maksudnya klub-klub ini tuh belum siap Karena SM pun boleh dibilang juga Lumayan banyak klub pemain-pemainnya yang harus kehilangan Ada Lorenz Yushoi, Johan Loren, ada Hardianus Belum nanti kok Archi masuk atau ada Kevin Yonas masuk Atau ada Avan Seputra masuk Jadi ini agak bingung juga untuk pelatih-pelatih mempersiapkan timnya mereka gitu Jadi kalau gue harapkan sih sebenarnya tim nasional walaupun kita semua ingin mendukung tim nasional Indonesia untuk sukses Dan juga masuk ke selain masuk ke FIBA World Cup 2023 Bisa memenangkan medali emas nanti di SEA Games 2019 Kita semua mau support tapi gue rasa sih masih butuh pengertian lagi dari segala pihak Agar jangan sampai kita kehilangan klub lagi lah Kita kemarin udah kehilangan Bogor Siluangi karena sisa 9 tim di IBL Kalau kita kehilangan Setapak Jakarta, ini dampaknya akan besar banget untuk IBL Jadi gue harap sih jangan sampai kehilangan Karena kalau sisa 8, kayaknya IBL jadi agak kurang seru ya kalau sisa 8 tim gitu ya Jadi gue harapkan mereka menemukan solusinya sih Gue ngerti sih idenya dari mana kita tahu dulu Smart Gilas itu sempat ikutan bermain di PBA Cuman kalau di PBA itu conference-nya ada tiga Jadi mungkin kalau kalah satu conference doang mereka nggak gitu bermasalah gitu menurut gue ya Tapi kalau di IBL kan setahun cuma sekali Dia setiap tim masih mencoba untuk memenangkan atau jadi juara gitu setiap tahunnya gitu Nggak mungkin mereka kayak ada yang santai Kalau di PBA kan itu apa ya Kayak ya udahlah ya lu juara yang conference ini gue entah bisa juara yang conference depannya gitu Maksudnya gengsinya tuh nggak terlalu tinggi menurut gue setiap conference itu di PBA Menurut gue aja ya Karena itu apa ya Gimana susah juga sih jelasin gue di IBL tuh gengsinya tinggi juga karena setahun sekali gitu Itu sih gue nggak mau ngulang-ngulang juga ngomongnya Tapi gue harapkan sih mereka menemukan solusinya Karena kita tahu juga ada satu wacana lagi kayaknya dari IBL yang pengen ingin mereka terapkan yaitu Mereka ingin punya tiga pemain asing Setiap tim punya tiga pemain asing Agar kalau ada yang cedera ada backupnya gitu That's a good idea I like that idea actually Karena kita tahu tahun lalu Jamar Johnson dan juga Deshaun Wiggins sempat cedera di playoff Sehingga timnya tuh kayak sedikit pincang lah kalau nggak ada mereka Jadi kalau ada pemain asing ketiga At least ada backupnya gitu Jadi I like that idea actually Karena kita tahu juga salarinya pemain asing kan dibayarkan sama Liga Jadi setiap tim masih mampu lah Ataupun didistribusikan lah gajinya oleh IBL Jadi that's not a problem But now the problem is Apakah timnas perlu atau tidak bermain di IBL gitu sih Gue juga nggak tahu sih kalau mereka bermain IBL Mungkin cuma pakai satu pemain asing yaitu pemain aturisasinya mereka yaitu Denzel Bowles Yang katanya akan datang bulan Oktober nanti Tapi jelas untuk pemain lokalnya sih terlalu kuat ya menurut gue Kalau timnas ini bermain di IBL Karena kita tahu semua pemainnya skill sih di atas rata-rata Itu akan memberikan advantage sendiri Dan kalau timnas ini juara Agak aneh ya kayak timnas juara di IBL gitu menurut gue sih Jadi gue harapkan sih sebenarnya IBL seperti biasa aja Tapi mungkin tim-tim lebih fleksibel lah Meminjamkan pemainnya kepada tim nasional sih Mungkin itu solusinya ya Dan jangan sampai Liga dan juga persiapan tim nasional itu bertabdakan Agar kompetisi di Liga nasional tetap seru lah gitu Tetap kompetitif Karena kita sebagai fans Indonesia kita tuh udah nunggunya cukup lama Kayak seperti ini aja katanya seasonnya baru mulai Januari nanti ya IBL kan itu udah cukup lama banget breaknya dari bulan Mei Jadi itu sekitar 6-7 bulan Sedangkan seasonnya pendek banget gitu kan Jadi gue harapkan sih lebih banyak kompetisi lagi Apalagi sebelum IBL Siapa tahu ada pre-season-pre-season yang kita bisa nikmati juga Karena kita tahu basket Indonesia terus berkembang saat ini di Indonesia Dan kita sangat haus dengan entertainment basket sih menurut gue sih Jadi kalau kita bisa selalu menikmati basket hampir setiap bulan tuh lebih baik lagi sih So guys itu aja sih video gue hari ini menurut kalian gimana nih tentang permintaan pengunduran dirinya Stapak Jakarta dari IBL Kalian bisa tulis aja langsung di comment section di bawah Thank you guys for watching Jangan buat like, jangan buat comment, jangan buat subscribe Thank you guys for watching Asi guys next video Peace